ini dia teman-teman penampakan rumahnya seperti ini rumah sok dari pemilik rumah ini ada penunggunya teman-teman khas suku Jawa ini usianya yang sudah 127 tahun oke ini dia teman-teman sumurnya ya oke kita izin dibuka ya pak ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lokasi saya saat ini berada di Desa Petir Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas kali ini saya ingin menunjukkan sesuatu atau saya ingin menunjukkan satu buah rumah rumah kuno peninggalan suku Jawa atau khas suku Jawa yang usianya itu sekitar 127 tahun karena rumah ini ada tulisannya pembuatannya mungkin ya di pagarnya itu tertera 1895 jadi kalau dikalkulasikan itu sekitar usianya itu sudah 127 tahun teman-teman atau satu abad seperempat lebih dan ini dan ini jadi kalau rumah Jawa kuno biasanya itu agak masuk ya teman-teman dari jalan jalan utama itu biasanya itu masuk ke dalam teman-teman seperti yang teman-teman lihat saat ini ini dari jalan utama Desa Petir ini itu masuk ke dalam ini sekitar ada sekitar 50 meter teman-teman masuknya oke kita masuk ke dalam ya oke di depan saya ini ada kayak semacam buat taman mungkin zaman dulu ini taman ya tapi sekarang sudah gak terurus atau gak terawat teman-teman ini kayaknya kelengkeng teman-teman ya kalau gak salah ini ini besar banget pohonnya ini dia teman-teman penampakan rumahnya seperti ini rumah Jawa kuno khas suku Jawa ya dan ini modelnya model Joglo teman-teman ciri khasnya model Joglo itu menjulang ke atas atapnya ini seperti ini untuk informasinya rumah ini adalah milik orang yang mempunyai jabatan agak tinggi kalau gak salah itu setingkat lebih tinggi dari lurah karena katanya informasinya beliau itu memimpin empat desa teman-teman jadi mungkin di bawah camat ya kalau gak salah ya bisa dikatakan pemilik rumah ini itu apa ya namanya statusnya itu kalau orang Jawa itu peryai ya karena memiliki jabatan yang lumayan tinggi setingkat tinggi apa lebih tinggi daripada lurah teman-teman dan ini penampakannya teman-teman ya seperti ini ini mohon maaf ya banyak pemandangan pemandangan gak enak ya karena ini memang tempat ini disewakan untuk menyimpan barang-barang ini atau ini tiang-tiang buat wifi kalau gak salah ini oke dan ini lantainya kalau ini lantainya katanya masih original seperti ini teman-teman ini lantainya masih lantai jaman dulu jaman Belanda ya oke dan informasinya sekarang yang menempati rumah ini itu cucuk dari pemilik rumah ini dan pemilik rumah ini itu bernama tadi saya diinformasikan bernama Pak Ranu Wirya dan yang sekarang yang menempati rumah ini itu cucunya mungkin generasi yang kedua atau ketiga teman-teman itu informasi yang saya terima nanti kita tanya-tanya orangnya ya orangnya ada di belakang namanya Pak Wawa yang sekarang menempati rumah ini teman-teman oke seperti ini dan disini ini papannya masih asli teman-teman ini papan zaman dulu itu di atas di atas pintu ini ukiran asli ukiran zaman dulu dan disana itu juga pintu ya jadi disini sebenarnya ada tiga pintu ini bisa dibuka semuanya teman-teman kalau zaman dulu itu banyak pintunya ya aduh karena saya bukan ahli barang-barang kuno jadi ya ini saya coba menerangkan sebisa saya ya teman-teman dan ini usuknya juga ini masih asli tapi ada juga yang sudah diganti dengan usuk baru atau papan baru teman-teman disini itu ada sekitar ada sekitar 16 tiang penyangga untuk atasnya ya oke seperti ini kalau di atas itu yang ada lampunya itu ukiran asli kayaknya nah ini ini sudah pada copot ya teman-teman sayang banget ini agak kurang terawat juga teman-teman ya oke dan ini tembok tembok asli zaman Belanda ini tembok dengan arsitek Belanda ya kalau zaman Belanda itu sebanyakan temboknya seperti ini oke sekarang kita ke belakangnya ya Assalamualaikum oh itu orangnya pak saya boleh lihat ke dalam dulu ya pak ya oke teman-teman sebelum kita ngobrol dengan pak wawah kita coba masuk ke sini oke teman-teman sekarang saya pakai kamera hp dan sekarang kita coba masuk ya karena kalau dengan kamera hp akan lebih terang tadi saya pakai kamera gopro itu kalau di tempat gelap agak kurang bagus ya kualitas gambarnya ini ukiran-ukiran ini masih asli semua sampai ke atas tuh teman-teman Masya Allah tuh ini masih asli ya oke dan ini kayu-kayunya juga masih asli di belakang sini teman-kursinya ini asli peninggalan lama dan ini mejanya masih ini marmer marmer teman-teman oke ini kursi asli juga oke dan atasnya seperti ini ini kayu-kayu asli semua ini tiangnya ya tiang penyangga dan di atas itu kayu kalau tidak salah kayu jati juga ya wow pak ranwiria ada fotonya teman-teman ini oke ini dia teman-teman sosok dari pemilik rumah ini pak ranwiria ya ini fotonya kalau teman-teman lihat seperti ini ini teman-teman 1895 ya ini cuma nangka limanya udah agak nggak jelas 1895 oke dan asar teman-teman saat ini jam 3 sore ya dan kalau teman-teman lihat disini ini ada kaca buat ngaca namanya kaca pangilon buat ngaca zaman dulu ini seperti ini oke nah disini ada lemari kuno ini lemari kuno teman-teman ya dan ini teman-teman ini juga peninggalan kuno tuh oke pengisi ya saya udah izin tadi cuman sayang ini agak kurang terawat teman-teman dan ini meja asli meja kuno tuh ini kakinya seperti ini model jaman kuno mejanya seperti ini ya nah ini teman-teman ya oke dan disini ada lemari juga ini lemari kuno wih itu ada penunggunya ada penunggunya teman-teman terus disana ada foto presiden pertama kita Pak Soekarno ya oke ini ada rancang bekas rancang-ranjang ini yang disimpan tuh itu ada pintu juga oke kalau di atasnya ini seperti ini teman-teman ya tuh sekarang kita lihat ke sampingnya ya teman-teman oke seperti ini teman-teman ini papannya ini papan asli ya walaupun ini kurang terawat dan ini jendelanya jendela jaman dulu seperti ini teman-teman dan disini tuh udah pemugaran ini bekas renovasi ini bangunan baru ya teman-teman ini buat gudang seperti ini kak bapak cucunya ya pak ya generasi yang kedua ya kalau ya dua atau tiga lah kalau gak salah oke teman-teman ini pak pak wawa ya selaku sekarang yang menempati rumah kuno ini atau rumah khas suku jawa ini usianya yang sudah 127 tahun sebenarnya memang agak kurang terawat ya pak ya iya enggak iya enggak iya enggak waktunya waktunya ya pak ya sibuk apa ya dulu pak ranuwirya itu seorang penatus ya pak ya kalau penatus itu sebuah jabatan ya pak ya iya jabatan dulu ya pegang empat dusun apa ya empat dusun atau empat desa ya jadi memang setara lebih tinggi dari lurah sekarang kita lihat sumurnya teman-teman ya ada sumur tua disini lebar oh lewat sini ya jadi sumur ini usianya juga sudah sangat tua 100 tahun lebih ya bentuknya ini agak unik teman-teman karena ini ukurannya sumurnya itu gede banget teman-teman atau lebar ya diameternya itu cukup lebar kalau yang asli mana pak ini asli ini asli ini dulu kamar-kamar itu loh khusus kamar buat keluarga ya pak ya oke jadi teman-teman ternyata bangunan ini itu dulunya itu ada kamar-kamar ya dipikirkan kamar itu khusus buat keluarga ya ya oke ini dia teman-teman sumurnya ya oke izin dibuka ya pak ya oh ya ini teman-teman ini sumurnya lebar diameter ini lingkarannya cukup lebar banget teman-teman tuh cukup dalam juga ini airnya oke seperti ini ini sengaja ditutup karena takut apa ayam masuk ke sini teman-teman kalau masukkan sudah susah diambil karena cukup dalam juga airnya oke seperti ini di tengah kalau di tengah kan gak nyampe jadi ini buat kerekannya bukan di tengah ya di pinggir berarti karena ini sudah adan jadi mungkin seperti ini dulu videonya oke pak terima kasih pak atas informasinya dan terima kasih saya sudah diizinin buat ngeliput rumah bapak atau keluarga bapak ini ya pak ya terima kasih banyak mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan teman-teman semua yang melihat pak gitu terima kasih pak inilah rumah khas suku jawa atau rumah kuno suku jawa dengan model joglo ini joglo banyumasan dan rumah ini usianya sudah 127 tahun atau 1 abad 1 per 4 lebih teman-teman dan seperti tadi ya keterangannya bahwa rumah ini milik dari Pak Ranu Wiria seorang yang bisa dibilang priayi atau orang yang zaman dulu itu punya jabatan lumayan tinggi itu satu tingkat di atas lurah atau di bawah camat teman-teman karena beliau memimpin empat desa yang disebut Penatus Penatus itu jabatan lebih tinggi dari lurah ya oke seperti ini teman-teman mudah-mudahan ini bisa apa namanya yang menambah wawasan kita tentang hal-hal unik di pedesaan suasana pedesaan rumah-rumah kuno rumah-rumah yang menarik untuk kita bahas dan kita liput ya mungkin seperti ini dulu videonya jangan lupa subscribe like dan komen sekian sampai ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati